Letusan Gunung Kelut di Malang, Jawa Timur Sebelumnya, Kepala Negara telah mengunjungi tiga lokasi pengungsian di Kediri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono beserta rombongan hari ini dijadwalkan mengunjungi lokasi pengungsian korban bencana Letusan Gunung Kelut di Malang, Jawa Timur Presiden Yudhoyono direncanakan mengunjungi lokasi pengungsi di Gedung Olahraga Ganesa, Kota Batu Sehari sebelumnya, Kepala Negara mengunjungi lokasi pengungsian di Kediri dan Belitar Di Kediri, SBY mengunjungi tiga lokasi, yaitu Posko Masjid Agung Anur, Posko Basarnas TNI AL dan BNPB serta Posko Balai Pamitraan Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri Presiden sempat mendengarkan paparan dari Kepala Badan Nasional Penanggulan Rencana atau BNPB Syamsul Ma'arif dan Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Surono Kepala Negara mempertanyakan pola erupsi Gunung Kelut ke depannya agar mudah melakukan tindakan berikutnya Tadi malam di Madiun saya sampaikan satu pertanyaan kunci Apakah pola dan perilaku Gunung Kelut ini masih seperti dulu One big bang kemudian tidak ada lagi Sehingga selebihnya adalah rekonstruksi rehabilitasi Atau ini berubah sebagaimana yang terjadi pada tahun 2007 yang lalu Ini penting untuk kontingensi Sekaligus memastikan bahwa langkah-langkah penanganan Gunung Kelut ke depan ini menjadi lebih tepat Usai mengunjungi Kediri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono beserta rombongan mengunjungi Posko Pengungsi Desa Lagok, Kabupaten Blitar SBY meminta masyarakat untuk tetap sabar sementara pemerintah akan terus memberikan bantuan serta membantu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Dari Kediri dan Blitar Jawa Timur, Arya Danu, Agus Riyadi, TVRI melaporkan